Halo, selamat datang kembali di tutorial membuat aplikasi lirik lagu menggunakan CI4 dan Vue.js 3 bersama saya, Devin Ditama. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana bikin back-end di CI4, sekarang saya akan men-sharingkan hasil belajar saya membuat front-end menggunakan Vue.js 3. Jadi, bagi teman-teman yang belum nyoba, belum bikin back-end CI4-nya, bisa cek dulu part 1-nya di playlist di description di bawah. Sebenarnya back-end-nya itu nggak perlu CI4 sih. Kalau teman-teman mau pakai Python, mau pakai PHP framework lain, atau mau pakai JavaScript juga, bisa aja bikin sendiri yang outputnya hampir-hampir sama dengan service CI4. Biar bisa dipakai di front-end yang ini, yang kita akan buat sekarang. Nah, dalam membuat front-end ini, membuat front-end menggunakan Vue.js 3 ini, saya menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS ini sebagai istilahnya alat bantu untuk styling lah, jadi biar saya nggak styling dari awal. Pertamanya saya kira gampang kayak bootstrap biasa, ternyata ini cukup rumit. Jadi, saya nanti hanya akan menggunakan saja Tailwind CSS, tanpa mungkin karena saya masih belajar, saya jelasin dikit-dikit lah, nggak lengkap. Untuk instalasinya nanti, saya juga masih ngikutin tutorial orang di flaviocoops.com ini, using Tailwind with Vue.js. Nah, selain Tailwind CSS, saya juga akan menggunakan Vue Router. Saya menggunakan Vue Router karena untuk memudahkan saya untuk berpindah halaman. Jadi, berpindah halaman tanpa reload. Karena yang di ini kan SPA-nya kan untuk Vue.js 3 ini, jadi saya menggunakan Vue Router 4 sebagai alat bantunya. Nah, pertama-tama saya sudah menginstall project baru Vue 3 dengan nama FE. Dengan nama FE di dekat folder CI4 kemarin. Kalau teman-teman mau naruh di mana, terserah yang penting nanti bisa terkonek via URL dengan service yang sudah kita buat kemarin. Nah, langsung saja, kita langsung install dulu. Install dulu ini kita, Vue Router kita, di project Vue.js kita, Vue.js 3 kita. npm i view router add next, enter. Sepertinya ada kesalahan. Oh, begini. Jadi, tidak pakai strip i ya. Hanya npm i view strip router add next. Tadi saya ada typo. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Sambil menunggu proses instalasi selesai, Saya mau siapin dulu satu folder yang namanya folder Vue.js yang digunakan untuk menyimpan halaman yang akan kita gunakan nanti. Nah, di Vue ini, saya disini cukup hanya punya ini saja ya, beberapa halaman saja, karena aplikasinya sederhana. Jadi, saya hanya punya halaman artis dan lagu saja. New file, artist.view. Lalu, new file, lagu.view. Oh, iya. Ini saya juga gak tahu kenapa veturnya agak sedikit error. Jadi, dia kayak gak mau kalau ininya kita buat di template itu gak ada root-nya. Kalau ini kan multi-root kan. Nah, multi-root dia veturnya gak mau. Padahal di Vue 3 itu sudah menghilangkan keterbatasan itu. Kalau di Vue 2, emang kita harus ada satu root saja. Gak bisa multi-root kayak gini. Kalau ini kan root-nya ada IMG dengan Hello World. Biar gak, biar gak ini, gak bikin pedih di mata sih. Nanti saya tetap gunakan satu root gini. Biar linternya bisa ini, bisa baca gak error. Tapi sebenarnya di Vue 3 ini udah pulih sih. Gak harus pakai div kayak gini. Oke, ini udah terinstall untuk Vue routernya. Saya juga udah bikin halaman lagu dan artis. Ini untuk penanda aja. Saya mau bikin template. Isinya H1. Artis. Ini sementara aja ya. Lalu untuk lagu, sama. Isinya H1 lagu. Oke. Sekarang kita akan bikin file router kita. Kita akan bikin file router di folder baru. New folder. New folder namanya router. Lalu new file. Index.js. Nah, jadi saya bikin folder baru di SRC. Namanya router. Dan dalam router ada index.js. Ini saya close dulu terminalnya. Saya close terminalnya. Lalu saya melakukan import create web history, create router, from view router. Lalu saya mengimport lagu yang tadi yang kita buat dari views lagu.view. Lalu sama dengan lagu, artis juga. Kita import artis from add views artist.view. Lalu kita buat variable roots. Isinya. Jadi saya mau bikin rootnya itu. Untuk rootnya root, rootsnya root. Atau path yang paling atas. Saya kasih ke komponen lagu. Dan untuk satunya lagi. Satunya saya mau bikin di artis. Komponennya artis. Ini koma. Koma. Tadi kurang. Lalu saya buat variable router. Konstanta router. Create router. Di story-nya kita pakai create web history. Lalu kita passing roots. Variable roots yang udah kita buat sebelumnya. Jangan lupa untuk export default router. File router kita udah jadi index.js. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengedit main.js. Agar bisa menggunakan router. Kita import dulu routernya. Import router from add router index.js. Ini use router. Nah. Routernya sekarang udah kita pakai routernya. Jadi konfigurasi router kita udah selesai. Dengan file konfigurasi sebagai berikut. Jadi nanti kalau kita access path ini. Kita akan masuk komponen lagu. Lalu kalau kita nge... Di URL-nya masukin path ini. Kita akan membuka komponen artis. Oke. Kalau udah ini. Saya mau buang dulu hello world-nya. Karena gak kita pakai. Move to trace. Hello world-nya. Yang app view-nya hello world-nya juga diilangin semuanya. Biar gak error. Nah. Sekarang saya juga mau melakukan instalasi dan konfigurasi Tailwind CSS. Kalau saya lihat sih. Di postingan di Facebook. Di grup-grup. Katanya udah ada Tailwind yang versi 2. Tapi disini saya kayaknya masih pakai yang versi lama. Karena ini aja saya baru aja. Nyoba. Oke. Kita buka terminal kita lagi. Terminal atau command prompt ya. Masuk ke folder project-nya. Nah. Ini saya gedein aja. Teman-teman bisa masuk ke flavio-cops.com View Tailwind. Untuk tahu gimana sih cara nginstal Tailwind-nya di view. Ini kita langsung npm install Tailwind CSS save dev. Ini saya pakai yang ini. Kita tunggu aja sampai selesai. Instalasi Tailwind CSS-nya. Ya udah. Ini udah selesai. Proses instalasinya. Setelah itu kita bikin configuration file-nya. Ini saya copy paste aja langsung. Ini katanya akan meng-create file configuration dengan nama Tailwind.js di root project kita. Saya paste disini. Saya paste disini. Saya enter langsung. Nah. Udah. Tailwind.js-nya udah ada. Tailwind.js ini. Tailwind.js. File Tailwind.js hasil kreatan kita. Ini saya kasih default aja. Enggak saya boba dulu untuk Tailwind.js hasil buatan barusan. Lalu kita konfigur pos CSS kita. Pos CSS itu kita bikin di assets. Lalu saya mau bikin folder baru CSS. Lalu saya mau bikin file posconfig. Maaf. Saya kasih namanya Tailwind.js saja. Tailwind.js saja. Lalu disini isinya. Add. Ini. Saya ngelompat ya. Yang atasnya malah belum ini tadi. Jadi saya mau bikin ini dulu. CSS file-nya. Isinya ini aja. Tiga aja. Ini saya copy. Saya paste kesini. Udah. Saya save. Ini udah cukup. Saya close. Lalu saya mau bikin pos CSS. Pos CSS lokasinya dimana. Ini saya taruh di. root project. Vue 3 kita. Jadi saya new file. Namanya. Pos. CSS. Config. JS. Isinya apa? Isinya copy paste ini aja. Save. Lalu kita edit main.js kita. Sama seperti tadi kita pakai router ini. Kita perlu mengedit main.js kita. Biar bisa menggunakan mengenali. Ini. Mengenali. Tailwind.js kita. Kelas-kelasnya. Pertama-tama kita import dulu. Tadi ada di assets. CSS. Tailwind. Cukup di import. Seperti ini aja. Nih. Import the file in your view app. Jadi cukup di import. Lalu. Sekarang kita tinggal start. Project view 3 kita. Dan. Semoga udah terinstall dengan baik. Tadi routernya sama. View routernya sama Tailwind CSS-nya. Untuk konfigurasinya ini agak panjang ya. Oke. Kita start project kita. Saya buka terminal baru. Ini terminal ini. Command Prom ya. Kalau di ini. Di Windows biasanya. Kalau saya pakainya. Terminal bawaan Visual Studio Code. Biar praktis. Biar di satu workspace aja. Oke. Kita npm runsurf. Untuk ngejalanin. Project view. JS3 kita. Kita tunggu. Sampai. Jalan. Sepertinya ada error. Di konfigurasinya. Ini apa ya errornya. Error in. SRC. Asset. CSS. Tailwind CSS. Ada di sini errornya. Tailwind Base. Tailwind Component. Tailwind Utility. Require post CSS 8. Saya kurang paham. Coba saya start ulang lagi. Npm runsurf. Masih error. Masih error. Saya coba. Ini. Modul build fail. ini saya coba suruh uninstall dulu katanya ini berkaitan dengan yang baru kita coba tes npm run serve lagi apakah bisa jalan tailwindnya atau error nah sudah tidak error jadi view kita, project kita sudah jalan tadi kalau teman-teman nanti nemuin hal yang sama bisa ke sini kalau nemuin error yang sama di link ini nanti akan saya coba sertakan link ini untuk perbaikannya di description saya juga kurang paham errornya apa kayaknya masalah dependensi dan kompabilitasnya yang berhubungan dengan view 2 oke masalah tailwind sudah selesai sekarang kita akan coba running aplikasi kita localhost 8080 nah ini ini view kita karena healworldnya sudah kita hapus jadi isinya kosongan ini project view JS3 kita oke pertama saya akan membuat komponen menu komponen menu untuk menampung menu apakah ini halaman lagu atau halaman artis kan kita bisa search lirik belaku dan artis nah ini saya mau bikin menunya terlebih dahulu menu di paling atas dalam bentuk komponen saya create file baru di komponen menu dot view isinya template biasa dulu lalu script nah di template ini saya kasih div buat ngilangin error di linternya visual studio code saya pakai vetur ini div class saya gedein sebentar div class sama dengan lg container lg mx auto buat ngilangin ini itu ya kelas-kelasnya punya telwin css tag center dan margin top 4 untuk biar marginnya topnya 4 margin atasnya lalu saya bikin image class sama dengan mx auto h20 ini saya mau ngambil logo view ini assets logo dot png saya mau panggil logonya ini dalam komponen menu karena ini kan ada di app dot view logo ini dipanggilnya secara default lalu h1 saya mau kasih judul view lyric lalu saya mau bikin link karena kita tadi udah instalasi router view router kita bisa bikin link pakai router link to nah ini lagu kalau teman-teman ingat tadi saya bikin konfigurasi ininya konfigurasi routernya untuk slash akan menuju komponen lagu untuk artis akan menuju ke komponen artis jadi disini saya bikin router link satu lagi untuk yang menuju ke artis artis save lalu kita cek kita panggil komponen menunya kita import terlebih dahulu import menu from add komponen menu dot view lalu kita definisikan disini biar bisa dipakai di template menu save ini kenapa belum hotly load file to compile oh ini saya salah nulis logo dot png nya di menu dot view kurang o gak ketemu jadi error save nah ini ini kita jadi menu nya jadi menu nya ada lagu ada artis disini ada logo view nya nah kalau untuk kelwin jss itu itu kayaknya kalau saya lihat itu masih intinya kita dikasih kebebasan untuk ngedit HTML kita jadi untuk h1 yang biasanya gede ini masih kecil disini disini gak ke styling jadi kita bisa bebas nge-styling nge-styling komponen kita nge-styling elemen-elemen HTML yang ada ini kalau biar h1 nya jadi biasa ini kita bisa ngedit css nya di tellwin css ini kita bisa pakai add layer base kita bisa definisikan h1 ini kita add apply text 4xl nah ini jadi di view sendiri itu ada maaf di tellwin itu ada ukuran kayak gini 4xl 4l dan lain sebagainya itu untuk ukuran besar ini besar suatu elemen suatu objek teks ataupun gambar jadi kita bisa definisikan dengan ukuran kayak gini bisa cek di dokumentisinya tellwin css langsung kalau mau lihat lengkapnya ada berapa jenis kelas ukuran yang dikasih ya save nah udah jadi gede kan ini untuk h1 nya lalu kan kalau untuk link biasanya kan warna biru kan ya ini saya kasih styling sedikit pakai kelas bawaannya tellwin css kelasnya no underline biar gak ada garis bawahnya udah gak ada sih sebenarnya kan biasanya kalau ahref kan ada ini nya kan ada default warna biru lalu ada underline nya no underline ini router link nya saya enter biar gampang dibaca saya enter saya enter no underline lalu hover lalu hover ketika di hover akan ada underline nya lalu warna text nya text blue 500 text nya agak gede ini kelas nya saya copy paste aja ke yang link satunya ini kayaknya gini oke kita save nah udah berubah kan jadi warna biru dan ini jadi ada underline nya ketika di hover dan berubah jadi pointer oke ini udah lalu sekarang saya mau bikin halaman nya jadi ketika di klik lagu akan keluar halaman lagu ketika di klik artis akan keluar halaman artis sesuai dengan link nya untuk menampilkan itu kita cek di app.view kita di app.view kita di bawahnya menu sini kita tambahkan router view save jadi kalau di view router itu kita kalau buat link bikin pakai router link ini router link lalu kalau untuk menampilkan halaman nya atau views nya kita gunakan router view ini secara default nah tadi kan kalau slash kayak gini kan langsung masuk ke lagu saya default kalau kita klik artis akan ke halaman artis lagu akan ke lagu tadi kalau teman-teman ingat saya bikin komponen maaf saya bikin halaman view nya isinya cuma kayak gini h1 artis sama lagu buat penanda aja lagu artis lagu artis dan disini kita merubah url nya tanpa melakukan reload nah di bawahnya ini di bawahnya lagu sama artis ini saya mau bikin sub menu sub menu isinya apa sub menu isinya abcdfg untuk pencarian pencarian lagu yang diawali dengan huruf tertentu oke kita buat langsung aja sub menu nya di folder komponen kita bikin new file sub menu .view biasa template dan script saya bikin div class text center lalu disini saya mau pakai composition API pakai setup saya mau nyiapin alfabet bisa nyiapin manual hardcore vqrstuvwxjz lalu alfabet ini saya jadikan array biar bisa di iterasi jangan lupa biar bisa diakses oleh template kita return array alfabet kalau teman-teman punya cara yang lebih keren lagi buat generate ini silahkan ini saya pakai cara hardcore aja yang cepat array alfabet lalu array alfabet kita iterasi disini span kita pakai v4 v4 a in array alfabet ini buat iterasinya saya kasih a aja biar gampang lalu kita juga butuh indexnya buat key key sama dengan index karena kalau di view 3 kita butuh key key untuk melakukan iterasi menggunakan v4 ini kita kasih a class kita kasih padding 1 biar gak terlalu ini biar gak terlalu padat kita pakai no underline ketika di hover baru keluar underlinenya teks blue 500 sama seperti yang menu tadi teks lg lalu dalamnya kita kasih alfabetnya save lalu submenu ini coba kita panggil di menu kita import submenu maaf di dalam script ya kalau nge-import saya salah barusan import submenu from add components submenu dot view export default kita return maaf components components submenu lalu di bawahnya sini kita kasih submenu save nah jadi keluar ya ini kalau teman-teman perhatikan kenapa di submenu saya pakai A enggak pakai router link karena disini saya nanti enggak merubah views jadi kalau lagi di view artist saya ketika klik abcdfgjk elemennya saya enggak akan merubah view-nya saya hanya akan merubah state-nya untuk memanggil data jadi kalau disini nanti merubah view-nya kalau disini cuma merubah state-nya dan mengupdate state lagunya sehingga datanya bisa berubah oke ini belum ada pointer-nya saya mau bikin style manual A kursor pointer save nah sudah berubah jadi ada tangan kan kalau lagi ini oke sekarang saya mau buat modul untuk state global state management jadi saya mau bikin folder baru namanya modules saya close semua dulu isinya saya mau buat songs.js untuk meload songs-nya nanti kita buat yang artis sama dengan songs.js ini kita buka songs.js nya lalu kita akan ngebuat semacam global state jadi state-nya global yang akan kita pakai untuk meload lagu meload data lagu kita import aja reactive sama two refs dari view kita buat state-nya state maaf salah reactive ini kalau teman-teman pengen lihat yang contoh yang lain menggunakan global state bisa ke playlist saya yang belajar view.js itu di episode buat pokedex sayangnya songs loading false page null nah ini state-nya lalu kita bikin function export default function namanya use songs di dalamnya kita bikin ini asing row function kenapa asing karena kita ngelode data disini kita definisikan url servicenya saya cek dulu url servicenya kita localhost view lyric be public lagu get all lagu ya benar saya copy aja ke sini untuk url yang akan kita load datanya lalu try kita gunakan try catch karena ada await dan fetch ini kita const songs response ini jamak karena hasilnya banyak ini penamaan aja sih biar saya gak bingung await fetch url kita ambil data yang ada di url nya kita simpan di state dot songs await song response kita ambil json nya bentuk json dari ini oke state dot page sama dengan page karena nanti kita akan mempassing mempassing page untuk menandakan kita ada di page berapa karena kemarin kita udah bikin service yang udah ada pagination nya udah ada page page nya kita catch state dot error sama dengan e kalau ada error nanti kita bisa pakai state dot error untuk manggil error nya apa lalu kita return kita to ref biar state nya bisa diakses masing-masing to ref states lalu load nah untuk songs sementara ini dulu modul nya lalu kita akan bikin komponen untuk menampilkan list lagu yang ada kita bikin komponen baru dulu namanya songs list container dot view untuk menampung lagu yang kita ambil ini untuk menampung dan menampilkan kita bikin template lalu jangan lupa kita bikin script juga karena kita menggunakan modul tadi kita import terlebih dahulu import use songs kita import ini use songs use songs from add modules songs lalu kita bikin asing setup kita pakai composition apa tapi asing ya karena load data disini cons error load songs use songs jadi kita bisa panggil state-state yang ada di use songs dengan seperti ini caranya kalau teman-teman lihat tadi kan error sama songs itu di dalam state karena kita pakai to ref jadi kita bisa langsung ases kayak gini tanpa kehilangan reactivity-nya sedangkan load kan dia nah asing function yang ini state yang ini asing error function tapi dipanggilnya tetap sama kayak gini bisa kita ambil datanya await load await lalu return load error songs kita pakai await karena ini asing ya nah misalnya data udah keload kita bisa tampilkan disini div saya mau tampilin dalam bentuk tabel kasih kelasnya telwin saya mau bikin header-nya dulu head-nya th class sama dengan px4 py2 saya mau bikin dua kolom judul dan penyanyi penyanyi v4 song index in songs dot songs nah jadi kita mengiterasi mengiterasi state songs ini ini state songs ini kita ambil dari sini ya songs lalu ketika di load dia akan ada isinya ini kenal pakai songs dot songs ini pertama songs ini nama state-nya lalu songs yang kedua itu adalah ini kita mau mengambil ini jadi songs dot songs kita kasih key-nya index index yang ini tutup dulu biar gak lupa lalu kita bikin kontennya konten dari row-nya td kelas sama dengan kita kasih border bx4 by2 isinya song dot judul td jadi di kolom pertama saya mau menampilkan judul lagunya di kolom yang kedua saya mau menampilkan nama penyanyinya siapa save udah di save ini song list container-nya sekarang kita edit app.view biar bisa tampil di situ maaf kita edit lagu dot view jadi diffuse lagu dot view kita edit disini ini default-nya saya hapus aja script saya mau import songs list container from add components song list container dot view oh iya teman-teman saya mau bikin satu lagi komponen komponen loading namanya ini sebenarnya buat nampilin kalau teman-teman mau nampilin kayak spinner atau apa buat loading gitu sih biar sebelum ketika datanya keload akan muncul loading terlebih dahulu ini biar simple saya mau pakai tulisan H1 aja yang isinya loading nah ini jadi saya bikin komponen baru components loading dot view balik lagi ke lagu dot view kita import loadingnya add components loading dot view lalu langsung kita komponen kita ini aja expose biar bisa dipakai di template song list container sama loading disini saya mau pakai suspense supaya ketika kita nge-load data itu yang ditampilkan loading terlebih dahulu sampai datanya terload semua ini suspend default dan template fallback default ini loading isinya komponen loading kalau di defaultnya kita isi song list container nah udah seperti ini jadi ketika song list container ini komponen ini tadi melode songs dia akan menampilkan loading jadi sebelum datanya keload semua dia akan menampilkan loading ini baru kalau udah keload dia akan menampilkan komponen ini kita cek aja di browser kita ini ada error di parsing error views lagu.view line 95 ini kurang e save modul not found song list container .view ini kurang s kita save error is assigned but never use oh ini error nggak kita pakai tangan tadi sini kita siapin aja dulu kita masuk ke lagu loading nah kalau artis kan belum kita bikin kalau lagu kan udah loading seperti ini oke lagu udah berhasil kita panggil nih sekarang kita akan bikin yang artisnya yang artisnya sama untuk dengan lagunya kita bikin di modul artist js isinya saya kopas aja dari sini ini songs nya saya ganti artist di artist js nya ini saya ganti use artist lalu yang ada song nya saya ganti artist semua dan jangan lupa ngeganti url nya ini kan get all lagu kalau yang get all artist saya cek dulu get all artis nah ini endpoint nya ini yang kita buat di part 1 kemarin copy aja lalu replace disini save kita copy songs list container isinya ke artist list container dot view ini saya block semua lalu saya paste di artist list container jangan lupa di edit modul nya artist intinya use artist lalu di bawahnya kita pakai use artist karena yang dipanggil disini use artist ini state nya yang nyimpen artist namanya artist kalau udah di script nya udah kita ganti kita edit di template tabel nya ini saya mau bikin satu kolom doang aja penyanyi untuk iterasi nya saya ganti artist biar enggak bikin bingung lalu ini sama seperti tadi artist dot artist artist yang pertama ini kita ambil state nya lalu artist yang kedua ini kita mengambil ini object artist ini ini kita ganti artist dot penyanyi artist ini ambil dari sini jadi untuk setiap artist di dalam array object ini kita keluarkan ini nama penyanyi nya siapa oke kalau udah kita edit artist dot view ini isinya kita kopas dari lagu dot view biar cepat nah udah saya timpa di artist dot view dari isian di lagu dot view ininya kita ganti artist ininya kita ganti artist ini kita ganti juga artist yang ini kita ganti kita ganti save kita cek di front end kita ini udah artist dan udah keluar siapa penyanyinya based on database kita pindah lagu kita pindah artist lagu artist lagu artist nah udah selesai untuk menampilin data artist nya sekarang kalau kita udah bisa nampilin kayak gini kita akan ngelanjutin untuk pagination nya ini kan kita secara default page 1 kita kasih link untuk menuju page-page lainnya nah seperti ini biar service yang udah kita bikin kemarin kepake oke kita buka song list container kita song list container dan kita bikin pagination saya mau bikin div disini class di bawah tabel tag center vy4 sebelum itu saya mau bikin fungsinya dulu di modul di modul songs.js fungsi untuk berpindah halaman kita mau tambahin state nya terlebih dahulu oh udah ada page ini jadi ini state untuk menandakan halaman keberapa kalau udah ada state nya saya mau bikin next page fungsi untuk next page untuk next page next page kita tambahin aja state nya satu state.page plus plus lalu const pref page untuk halaman sebelumnya state page min min lalu saya bikin fungsi satu lagi satu lagi change page change page ini load state dot page di sini kita panggil change page ini load nya tidak saya langsung panggil di sini jadi ini saya pisah karena nanti kita akan gunakan change page ini untuk melode halaman yang by abjad dan halaman yang by artis jadi biar nanti tidak kebanyakan disininya jadi saya pisahkan fungsinya menjadi satu disini change page ini error karena ini next page is a sign of value but never use kita export dulu aja kita return next page dan pref page biar tidak error save nah sekarang kita bisa pakai next dan pref di halaman lagu kita di view lagu view lagu songlist container kita bikin pakai ahref pager aja isinya kelasnya sama seperti yang di menu saya copy dari menu aja ya kelasnya ini biar gak usah nulis lagi kelasnya ini saya hanya akan bikin sebelumnya dan berikutnya aja kalau teman-teman mau pakai angka yang 1 sampai 10 itu terserah juga bisa kayak gitu silahkan di kreasikan aja sebelumnya berikutnya save saya refresh lagi kenapa belum keluar ya nah udah keluar jadi tadi saya perlu nge-refresh dulu biar keluar reloadnya sepertinya bermasalah jadi saya akan nah sebelumnya dan berikutnya aja terus saya juga mau ngasih info sedang ada di halaman berapa ini yang kita panggil kita tambahin lagi kita tambahin lagi next page yang udah kita bikin tadi dan prev page kita siapin dulu aja fungsinya untuk disini disini dan disini nah tadi saya juga mau bikin info kita sedang di halaman berapa kita langsung aja page karena state songsnya masih aktif jadi kita langsung ambil dari service songs.page ada di page berapa dari songs.page count kita save nah ini ada info page nya lalu ketika saya di page 1 saya gak mau nampilin link sebelumnya dan ketika saya ada di page terakhir saya gak mau nampilin link berikutnya oleh karena itu sekarang kita kasih vif if songs.page tidak sama dengan 1 kita tampilin sebelumnya kalau bukan page 1 kita tampilin page nya lalu yang di bawahnya span vif sama dengan songs.page tidak sama dengan songs.page count jadi page nya tidak sama dengan jumlah total halaman nya itu menandakan yang halaman terakhir kita tampilkan link berikutnya save nah ketika di page 1 gak menampilkan yang sebelumnya sekarang kita bikin supaya link berikutnya dan sebelumnya ini bisa jalan karena kita pakai A disini saya mau pakai klik ketika A itu di klik dia akan memanggil prev page untuk sebelumnya dan next page untuk berikutnya jadi yang kita bikin di songs.js tadi next page dan prev page itu kita bisa langsung panggil disini lalu kita gunakan di template untuk merubah state nya kita cek aja kita klik berikutnya ini sepertinya ada kesalahan saya refresh dulu sepertinya saya lupa nge-set di url nya nah ini ini kita tambahin page disini nah kalau tadi kan gak ada parameter page nya jadi dia akan statis manggil halaman 1 terus kalau kita tambahin kayak gini kan di service kita kemarin kalau kita definisikan page nya dia akan berubah page kita save kita coba di front end kita berikutnya nah berubah datanya sebelumnya sebelumnya juga bisa oke untuk pagination nya udah jalan kalau udah jalan sekarang kita tinggal duplikasi ke artis biar artis juga bisa melakukan hal yang sama pertama kita copy paste semua ini dulu next page prep page dan change page dari songs.js ke artis.js kita taruh bawahnya lalu di url nya juga kita tambahin yang kurang tadi plus page lalu disini kita return biar bisa kebaca sama view nya oke kita buka komponen artist list container isinya kita copy paste dari song list container aja kita paste ini artist ini artist kita edit kita ganti yang song-song jadi artist dan disini kita tambahin next page dan prep page next page dan prep page save sudah saya save kita buka artis sepertinya ini perlu saya refresh lagi biar keluar link nya nah ini sepertinya saya juga perlu menambahkan loading biar ketika nge-load keluar loading terlebih dahulu untuk sekarang sampai disini dulu tutorialnya jadi kita udah bisa manggil lagu artis lalu pagin isinya udah jalan di tutorial yang selanjutnya saya akan men-sharingkan gimana sih ketika kita klik ABCDE nya ini kita akan mengambil data yang sesuai kalau kita klik A nanti keluarnya judul yang judul lagu yang diawali huruf A semua kalau kita klik B yang diawali huruf B dan seterusnya begitu juga dengan artis ketika kita klik B akan keluar nama artis yang B depannya dan seterusnya untuk besok juga ketika klik artis penyanyinya saya akan menampilkan lagu-lagunya ada apa aja itu akan saya sharingkan di tutorial berikutnya jadi ikuti terus playlist membuat aplikasi trik lagu ini sampai selesai biar teman-teman bisa lebih mengerti lagi tentang view 3 composition API source code nya bisa teman-teman dapetin di description di bawah silahkan di download aja gitnya di clone bisa dan link playlistnya juga ada di bawah saya Daya Fendi Tama terima kasih